Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bersama SPL Audio Channel Gimana kabarnya Pencinta audio Dan SPL lovers Semoga baik-baik saja Dan Puasanya semoga lancar Oke Di video sebelumnya Kita membahas tentang CM3000 Dan di video kali ini Kita akan membahas CM5000 Ini produk baru Untuk spesifikasinya Kurang lebih Sama seperti CM2000 Nanti Perbedaannya Apa saja Kita akan Review di Kabel CM5000 Oke Tanpa panjang lebar Kita akan Review Kabel CM5000 Inilah Kabel CM5000 Oke Bisa dilihat teman-teman Saya juga Membawa CM2000 Ini spesifikasinya Ini spesifikasinya sama Berdiameter 7mm Dan juga mempunyai 5 warna Yaitu Dengan warna hitam Yang saya pegang ini Kemudian Merah Coklat Ungu Dan Orang Ada 5 warna Lacokannya Kayak di CM2000 Nah ini coklat Sama hitam Oke Untuk Bahan Isolatornya Juga sama Dengan kabel SPL audio Lainnya Yaitu Menggunakan Bahan dari Amerika Yang berkolaborasi Yaitu FUHA PE Sehingga Kabel SPL audio Ini Sangat Lentur Dan Juga kuat Untuk Pemangkaian Jangka panjang Oke Tersedia Dalam 50 meter Dan 100 meter Untuk Ukuran Dari kabel CM5000 Atau CM2000 Oke Kemudian Kita Ini ya Kelupah ya Dalamnya Apakah Sama persis Dengan CM2000 Oke Ya Inilah CM2000 Dan CM5000 Sama-sama Menggunakan Aluminium Foil Sehingga Untuk Meminimalisir Noise Ketika Kita Membutuhkan Kabel Ini Panjang Sekitar 80 meter Atau 100 meter Ini dia Kemudian Kita Ukur Dengan Satuan Millimeter Ini Di Di Plus Dan Min Ini Satu Millimeter Dengan Serabut 80 serabut Dengan Ukuran 0,1 Di Setiap Serabut Kenapa Kalau kita 0,1 Dikarenakan Semakin Tipis Atau Semakin Lembut Dari Serabut Ini Akan Mempengaruhi Hasil Kualitas Suara Yang Dihasilkan Oleh Kabel Semakin Detail Itu Istilahnya Kemudian Di Ground Kita Ukur Kira-kira 1,3 Millimeter Kurang Lebih Ini Berjumlah 128 Di Setiap Serabut 0,1 Ini Sampai 128 Sama Halnya Dengan CM2000 Ini Spesifikasinya Sama Cocok Untuk Input Tarikan Yang Lebih Panjang Oke Kita Akan Mencoba Untuk Menyolder Di Bagian Tembaganya Ini Oke Ini Kita Akan Mencoba Untuk Menyolder Kabel CM5000 Sangat Mudah Untuk Menempel Ya Karena Kan Kabel SPL Audio Ini Mengandung Tempaka Murni Sehingga Dapat Disabut Dengan Cepat Untuk Menempel Sehingga Tidak Menyusahkan Kita Untuk Menyolder Jadi Kalau Kita Nyolder Cepat Menempel Kemudian Untuk Bahan Isolatornya Ini Sangat Kuat Tahan Panas Terbuat Dari Bahan FUHE PE Tadi Itu Menyebabkan Dari Isolatornya Ini Tahan Panas Kita Coba Lagi Oke Bisa Dilihat Teman Teman Oke Kita Akan Melihat Spesifikasinya Di Kabel CM5000 Oke Itulah Tadi Kita Sudah Mengulas Tentang Kabel CM5000 Kita Sudah Mengelupas Kita Sudah Menyolder Kemudian Membandingkan Dengan CM2000 Saya Rasa Kabel Ini Cocok Untuk Tarikan Panjang Dimana Tarikan Panjang Itu Sempama Untuk Delay Speaker Ini Butuh Tarikan Panjang Sempama Butuh 80 Meter Kita Bisa Pakai Kabel CM5000 Atau CM2000 Karena Apa Karena Sudah Dilengkapi Dengan Aluminum Foil Yaitu Fungsinya Untuk Meminimalisir Sinal Yang Masuk Ke Kabel Jadi Noise Tidak Akan Masuk Di Kabel Untuk Tarikan Panjang Kalau Untuk Kabel Mix Bisa Tapi Kita Juga Memikirkan Agak Lebih Bisa Hemat Ada CM3000 Untuk Kabel Microphone Dengan Tarikan Sekiranya 10 Meter 15 Meter Sudah Bisa Untuk Kabel Microphone Oke Itulah Tadi Review Kabel Microphone Dari SPLA Audio Untuk Video Berikutnya Kita Mungkin Review Kabel Seneg Yang Isinya 4 Dan 8 Di CSA Dan JSB Oke Saya Rasa Di Video CM5000 Kali Ini Sudah Cukup Dan Jangan Lupa Untuk Teman Teman Pencinta Audio Jangan Lupa Subscribe Dan Like Video Dari SPL Audio Channel Kemudian Jangan Lupa Kirim Komentar Atau Kritik Dan Saran Untuk Kemajuan Di SPL Channel Tersebut Oke Saya Rasa Itulah Dari Saya Kurang Lebih Ya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam SPL Audio Indonesia Terima Terima kasih telah menonton!